Berikut kami tayangkan rekaman lengkap polisi dari Polresta, Tangerang ketika menggerap pabrik wajan Yuki Irawan di Tangerang, Banten. Ini adalah gambar ketika polisi datang bersama Kontras. Kita ketahui rumah pemilik pabrik sendiri berada di sebelah pabrik wajan tersebut. Kalau kita lihat ini para karyawan sudah mulai dikeluarkan dari lokasi kamar yang sangat sempit. Yang juga kotor dan berbau ya. Mereka kemudian dikumpulkan di luar pabrik ini. Ya total ada 34 karyawan yang bekerja di pabrik ini dan mereka sebagian mengaku disiksa dan tidak diberikan gaji selama mereka bekerja di pabrik wajan tersebut. Nah kita lihat bagaimana dokumentasi ketika polisi mengeluarkan sejumlah karyawan yang berada di dalam pabrik. Kita lihat kondisinya gelap. Di dalam aksini juga polisi menyisir sejumlah ruangan termasuk lantai dua yang ada di pabrik ini. Kondisi ruangan begitu kotor dan juga berantakan. Ini lokasi di lantai dua. Masih tampak wajan-wajan gitu ya. Ya, seproduksi dari pabrik ini. Kondisi rakyat ini ada sebuah ruangan yang terkunci. Tempat si pemilik ini juga menyikap para buruh. Ya, kalau kita lihat tampak di atas, nah ini pintu didobrak ya. Pintu didobrak polisi untuk meluarkan para karyawan. Yang para buruh pun dikeluarkan dari ruang tempat mereka disikap sebelumnya. Di sini bisa dilihat sangat invensilasi. Dan tentunya karena ruangan yang sentih dan invensilasi ini, bau tidak sedap juga ada di ruangan ini ketika itu. Bisa dibayangkan dalam ukuran yang sangat kecil, puluhan karyawan berkumpul, tidur, mandi di tempat yang sama gitu ya. Makan. Dan ini sangat gelap. Ventilasi bisa kita lihat tadi hanya jendela ya. Jendela yang terbuka sangat sedikit begitu. Kemudian setelah berhasil dikeluarkan dari ruang tempat mereka disikap, para buruh ini dikumpulkan di halaman rumah Yuki Irawan. Ya, Yuki sendiri terancam. Tadi sebutkan pasal berlapis. Dan dikenalian ancaman penjara 20 tahun penjara. Terima kasih.